Intro Halo guys, balik lagi di channel Vandaneyuk Sebelum aku memulai video ini Aku ingetin kembali Supaya kalian mengeklik Tombol subscribe yang tulisan merah Berubah menjadi hitam Dan pastikan itu Dan bagi kalian yang belum subscribe Wajib subscribe Dan karena banyak sekali konten-konten selanjutnya Yang akan aku buat Dan jangan lupa pastikan kalian Dan memencet juga lonceng notifikasinya Dan sebelum menonton video ini Kalian aku harap subscribe Dan jangan lupa di like Supaya lebih semangat lagi Untuk membuat konten selanjutnya Kali ini aku ingin bercerita Tentang bagaimana perjalanan Karir aku di Youtube Jadi Awal mula aku pembuatan itu Di tanggal 23 Januari 2019 Dan saat itu Aku sedang menjadi pengangguran Karena aku gak ada kegiatan gitu Jadi sebelum tanggal 23 Aku ketemu sama temanku Dan temanku mengajak Membuat konten Atau channel gitu kan Jadi aku mengiakan Dan aku Bikin itu di tanggal 23 Januari 2019 Dan waktu itu Aku masih kebingungan Dan aku cuma mendaftar Di Google Gmail maksudku Gmail dan Google AdSense gitu Habis itu Di tanggal 24 Aku membuat konten pertama Jadi di tanggal 23 itu Aku masih bingung Bikin konten Dan akhirnya Aku memutuskan Bikin story di WA Dan siapa yang mau ikut kolib Dan ada Ada Tasya gitu Mengikuti Apa ya Dia mau Jadi teman kolibku Jadi di tanggal 24 Kita langsung bikin konten Dan konten pertamanya itu Aku berada di Tempo The Gelato Tepatnya Itu Es krim Yang sangat Nikmat dan lezat gitu kan Jadi di tanggal 23 itu Aku membuat konten Dan rajin membuat konten Bersama temanku Dan bersama Tasya juga Sampai tanggal Sekitar tanggal Pintar Aku udah nyatet Di buku catetan Karena aku Pelupa gitu kan Jadi aku Vakum itu Di tanggal 9 April 2019 Jadi aku itu 4 bulan Bikin konten Rajin banget gitu kan Setelah itu Aku di tanggal Di bulan 4 itu 9 April itu Aku ada Job Shoting Sebagai talent Di kontrakan Squad.id Dan Di Doremi & You Jadi pertama aku Ikutan itu Di Doremi & You Sebagai Counter HP Pemilik Counter HP Maksudku Nah disitu Aku berperan Cuma ngasih duit Ke Artisnya Dan Disitu Aku cuma peran Habis itu Aku Alhamdulillah Mendapat Kontrak Juga Di Kontrak Squad .id Jadi disitu Aku Berperan Sebagai Teguh Samuji Dari Banjar Negara Yang bener-bener Ngapak Desa Dan Bener-bener Kartro Jadi bahasanya Campuraduk Antara Bahasa Jawa Ngapak Bahasa Jawa Jogja Dan Bahasa Indonesia Gitu kan Jadi Di bulan itu Aku Dapat kontrak Dua kontrak Sekaligus Dan Alhamdulillah Sekali Dan Habis itu Aku Vakum Dari Youtube Setelah Aku Ikutan Kontrakan Sko.id Aku Libur Dari Dunia Perfilman Atau Pershootingan Dan Aku juga Libur Dari Dunia Peryoutubean Karena Tepatnya Itu Adalah Bulan Puasa Dan Aku Di bulan Puasa Itu Shooting Terakhir Di Pershootingan Atau Di dunia Perfilman Gitu kan Jadi Habis Kontrakan Skot Tepatnya Di bulan Puasa Dan Diputar Di bulan Puasa Maksudku Dan Setelah Itu Aku Vakum Dari dunia Peryoutubean Dan Dunia Pershootingan Gitu kan Jadi Di bulan Tepatnya Di bulan Mei Diputer Jadi Bulan Mei Sama Juni Itu Adalah Bulan Puasa Dan Alhamdulillah Setelah Bulan Puasa Temanku Mendapat Kerja Di Salah Satu Aksesoris Gitu kan Dan Habis Itu Temanku Dapat Kerja Gitu kan Dari Relasi Dari Mama Tasha Dan Alhamdulillah Sekali Dia Mendapatkan Pekerjaan Berkat Mama Tasha Dan Disini Aku Vakum Dan Aku Benar-benar Nggak bisa Ngedit Belum Bisa Maksudku Tepatnya Di bulan Juli Itu Dia Mendapatkan Kerjaan Dan Aku Vakum Gitu Nggak bisa Ngedit Atau Nggak bisa Upload Video Jadi Jadi Aku Diem Sampai Bulan September Tepatnya Tanggal Bentar Tepatnya September Tanggal 2 Itu Aku Memulai Upload Lagi Tapi Upload Itu Apa ya Kayak Video-video Lama Aku upload Di Youtube Di channel Nah Jadi Tanggal 2 September Itu Aku Masih Bener-bener Apa ya Namanya Masih Mengupload Video-video Lama Jadi Gitu Nah Di Uploadan Itu Aku Masih Bener-bener Bau Kencur Gitu Kan Masih Belum Bisa Edit Aku Upload Upload Aja Dan Sampai Akhirnya Di Bulan Desember Eh Bukan Desember Maaf Maksudku Di Bulan November Gitu Kan November Aku Ke Kosan Temenku Untuk Apa ya Namanya Untuk Belajar Ngedit Jadi Aku Vakum Itu Dari Bulan 4 Bulan 4 Berarti Mei Juni Juli Agustus Aku 4 Bulan Itu Vakum Dan Bulan September Itu September Oktober Pokoknya Aku Itu Upload Terserah Gitu Kan Yang Ada Video Gitu Maksudku Jadi Di Bulan Oktober September Oktober Dan Itu Aku Bener Bener Upload Semau Kus Sendiri Dan Di Bulan November Aku Belajar Ngedit Di Temenku Yang Ketemu Di Salah Satu Pemilihan Ajang Pemilihan Itu Jadi Di Bulan November Itu Aku Minta Belajarin Edit Di Kosanya Dan Setelah Itu Aku Alhamdulillah Bisa Menggabungkan Video Dan Mendapatkan Aplikasi Pengeditan Dan Setelah Itu Aku Mulai Mengedit Sendiri Setelah Aku Belajar Ngedit Dan Aku Bisa Ngedit Alhamdulillah Bulan November Itu Kan Aku Mulai Upload Sendiri Dan Ngedit Sendiri Dan Alhamdulillah Setelah Dalam Jangka Waktu Satu Bulan Tepatnya Di Bulan Desember Itu Tanggal 14 Desember Aku Dimonetisasi 1000 Subscribe Dan Tepatnya Itu Di 7 Bulan Yang Lalu Dan Setelah Itu Aku Rajin Upload Konten Konten Dan Berbagai Konten Dari Kegiatanku Sehari-hari Maupun Kegiatanku Yang Sengaja Aku Bikin Buat Youtube Tepat Di Tanggal 2 September 2019 Aku Sangat Pesimis Karena Di Saat Itu Aku Hanya Mengupload Video Dan Bayanganku Jika Aku Habis Video Lama Mungkin Aku Nggak Akan Upload Lagi Dan Aku Akan Berhenti Tapi Alhamdulillah Aku Punya Temen Yang Sangat Baik Hati Untuk Membantuku Membuat Tuk Nile Untuk Membelajari Aku Supaya Bisa Ngedit Dan Mandiri Setelah Itu Aku Jadi Rada Semangat Tetapi Dalam Jangka Waktu Itu Aku Udah Pesimis Karena Kalau Di Perhitunganku Dalam Pikiranku Itu Januari Itu Udah Hangus Kan Mulai Dari Nol Lagi Ternyata Semua Itu Salah Karena Aku Sebelumnya Itu Berpikiran Seperti Itu Dan Menemukan Satu Video Yang Mengatakan Dalam Satu Tahun Itu Tidak Hangus Tetapi Akan Diakumulasikan Di Bulan Berikutnya Atau Tahun Berikutnya Jadi Maksudnya Begini Jika Kalian Gagal Di 12 Bulan Itu Dan Kalian Masuk Ke Bulan 13 Berarti Yang Dihitung Itu Bulan 12 Bulan Terakhir Jadi Kayak Gini Aku Kan Bikin Bikin Di Bulan Januari Berarti Dihitung Dari Februari Februari Sampai Januari Itu Kan 12 Jadi Kalau Masuk Ke Februari Itu Berarti 13 Dan Dalam Hitungan Itu Bulan Ke 13 Itu Februari Berarti Masuk nya Itu Januari Itu Nggak Dihitung Berarti Itu Dari Februari Berarti Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Kalau Kita Mau 12 Bulan Gitu Kan Tapi Aku Pikiranku Itu Alhamdulillah Terbuka Jadi Dalam 12 Terakhir Itu Jadi Aku Itu Dalam 4 Bulan Itu Yang 4 Bulan Pertama Dari Bulan Januari 2019 Sampai Sampai April 2019 Itu Membuat konten Itu Sangat rajin Dan Aku Henguskan Gitu Kan Aku Mulai Dari September Itu Dan Aku Perhitungannya Supaya Aku Semangat Lagi Membuatnya Itu Jadi Aku Mulai Dari Bulan September Dan Targetku September 2020 Aku Dimonetisasi Alhamdulillah Di Belum Satu Tahun Jadi Sepuluh Bulan Ini Aku Sudah Dimonetisasi Untuk Seribu Subscribe Dan Empat Tribu Jam Tayang Dalam Perjalanannya Itu Aku Sangat Pesimis Dan Dalam 12 Terakhir Itu Aku Kayak Di Tengah-tengah Itu Kayak Apa Ya Bisa Nggak Lanjutin Gitu Kan Jadi Di Aku Nonton Video Itu Terus Jadi Semangat Karena 12 Terakhir Bukan Dalam Satu Tahun Itu Harus Ngulang Lagi Jadi Ya Sama Aja Ngulang Mulai Dari Nol Karena Aku Mulai Dari September Jadi Aku Mulai September Berarti Hitungannya Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Dan 10 bulan Alhamdulillah Aku Dimonetisasi Tepatnya Kemaren Hari Jumat Tanggal 24 Maret 2000 Eh Tepatnya Di tanggal 24 Juli 2020 Nah Disitu Alhamdulillah Aku Sudah Dimonetisasi Untuk 1000 Subscribe Dan 4000 Jam Tayang Dan Alhamdulillah Aku Sekarang Lagi Menunggu Tinjauan Dari Google AdSense Jadi Aku Akan Membuat Konten Selanjutnya Dan Aku Akan Sekarang Aku Akan Mulai Memperhitungkan Bagaimana Aku Mendapatkan 4000 Jam Tayang Di Hari-hari Terakhir 16 Hari Terakhir Aku Udah Dicatat Dan Tepatnya Itu Di Tanggal 9 Juli 2020 Aku Mencatatnya Karena Di Tanggal 9 Juli 2020 Ini Aku Mencatat Dan Aku Screenshot Gitu Kan Karena Penasaran Itu Mendekati 4000 Itu Tepatnya Di 3 120 Jam Tayang Jadi Tepat Mulai Mulai Dari Tanggal 9 Sampai Tanggal 24 Juli 2020 Aku Mencatatnya Dan Screenshot Gitu Kan Karena Bagaimana Perkembangannya Seberapa Besar Minat Dan Apa ya Penonton Untuk Menonton Diriku Gitu Jadi Aku Di Tanggal 9 Aku Screenshot Dan Alhamdulillah Aku Tepat Mendapatkan 3.120 Jam Tayang Dan Disitu Aku Sangat Berantusias Untuk Terus Membuat Konten Dan Banyak Sekali Konten Konten Yang Aku Buat Dengan Durasi Yang Cukup Lumayan Banyak Itu Biar Cepet Nah Di Tanggal Sembilan Itu Jadi Kita Masuk Ke Tanggal Sepuluh Di Tanggal Sepuluh Alhamdulillah Aku Naik Lagi Menjadi 3.150 Jam Tayang Alhamdulillah Itu Sangat Naik Dan Dalam Waktu Satu Hari Tepatnya Itu Dan Di Tanggal Sebelas Juli Aku Mendapatkan 3.229 Jam Tayang Alhamdulillah Banget Dan Itu Naik Dari Yang Mulai Dari 3.120 Menjadi 3.229 Dalam Waktu Sekitar 3 hari Eh 2 hari 10 10 11 Dan Itu 2 hari Itu Naik Dan Setelah Itu Tanggal 12 Aku Mendapatkan Jam Tayang Sekitar 3.311 Nah Disini Alhamdulillah Sekali Aku Naik Lagi Dan Antusias Untuk Menonton Videoku Sangat Besar Jadi Aku Semangat Untuk Membuatnya Dan Membuat Konten Maksudku Jadi Aku Membuat Konten Yang Lagi 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 Dan Lagi Itu Jadi Di Tanggal 12 Itu Aku Mendapatkan 3.311 Dan Masuk Ke Tanggal 13 Juli 2020 Aku Mendapatkan Jam Tayang 3.397 Dan Alhamdulillah Naik Lagi Dan Aku Sangat Bersyukur Dan Di Tepat Di Tanggal Itu Aku Membuat Konten Lagi Supaya Lebih Semangat Lagi Jadi Dalam Waktu Tanggal 9 Sampai Tanggal 13 Itu Aku Sering Membuat Konten Mungkin Kalian Bisa Lihat Di Video Video Sebelumnya Kalian Bisa Klik Aja Dan Tonton Sampai Habis Ya Dan Di Tanggal 14 Alhamdulillah Juga Naik Jadi 3.485 Jadi Aku Itu Dari Tanggal 13 Sampai 14 Itu Naik Sekitar 100 Hampir 100 Jam Tayang Alhamdulillah Sekali Berkat Kalian Yang Rajin Menonton Video Aku Dan Di Tanggal 15 Aku Sangat Kecewa Karena Di Antara Tanggal 14 Sampai 15 Jadi Tanggal 15 Itu Pendapatan Di Tanggal 14 Di Tanggal 14 Mungkin Gak Ada Yang Menonton Gitu Kan Jadi Aku Di Tanggal 15 Itu Tepatnya Aku Tidak Naik Jam Tayang Sangat Menyedikan Nol Jam Tayang Coba Bayangin Dari Tanggal 9 Itu Naik Terus Sampai Tanggal 14 Dan Di Tanggal 15 Aku Aku Tidak Dapat Jam Tayang Sangat Menyedikan Tapi Tidak Apa Itu Berpembelajaran Aku Dan Aku Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Supaya Aku Apa Ya Dicintai Sama Netizen Tercinta Nah Kita Lanjut Ke Tanggal 16 Juli 2020 Tepatnya Aku Alhamdulillah Naik lagi Dan Mendapatkan Jam tayang Sebesar 3571 Jam tayang Dan Alhamdulillah Sekali Itu Naik Dalam Waktu Satu Hari Itu Dari Tanggal 15 Sampai Ke 16 Itu Mendapatkan Sekitar 200 Jam tayang Wow Sangat Luar Biasa Kan Dapat 200 Jam tayang Buat Pemula Sangat Alhamdulillah Dan Di Tanggal 17 Juli 2020 Aku Mendapatkan 3745 Jam tayang Dan Alhamdulillah Sekali Itu Naik pula Menjadi 200 Jam tayang Naiknya Wow Alhamdulillah Tanggal 15 15 Gak Dapat Apa-apa Kezong Tanggal 16 17 Alhamdulillah Naik 200 200 Dan Kita Lanjut Di Tanggal 18 Di tanggal 18 Aku Mendapatkan Sedikit Banget Jam tayang Jadi Dari Tanggal 17 Itu 3745 Dan Oh Bukan Bukan naik Malah Turun Aku Salah Nulis Ada Salah Bicara Tadi Turun Jadi 3733 Wow Sangat Menyesal Sangat Apa ya Kecewa Banget Turun Gitu Kan Jam tayang Gak Tau Dalam Perhitungan Youtube Gimana Jadi Ada Down Ada Up Nya Juga Nah Lanjut Untuk Tanggal Selanjutnya Di tanggal 19 Aku Mendapatkan Jam tayang Sebesar 3816 Wow Sangat Luar Biasa Karena Dari Naik Turun Naik Turun Gitu Kan 17 Maksudku 17 Ke 18 Itu Turun Tapi Di 19 Aku Up Lagi Naik Menjadi 3816 Jadi Kenaikannya Itu 100 Jam tayang Alhamdulillah Dan Lanjut Di tanggal Berikutnya Di tanggal 20 Juli 2020 Aku Mendapatkan Jam tayang 3833 Alhamdulillah Meningkat Walaupun Sedikit Banget Itu Sekitar 15 Jam tayang Wow Sangat Menyedikan Yang mending Daripada 0 Jam tayang Kita Lanjutkan Ke Tanggal Berikutnya Tanggal 21 Juli 2020 Aku Sama Seperti Kejadiannya Di tanggal 14 Sama 15 Juli 2020 Jadi Aku Di tanggal 2020 Di tanggal 20 Sama 21 Itu Sama Nggak Naik Jadi 0 Jam tayang Tapi Patut Disyukuri Karena Dari hari Ke hari Aku Naik Dan Ya Kalau Aku Nggak Mendapatkan Jam tayang Nggak Apa-apa Itu Mungkin Buat Cobaanku Untuk Membuat Channel Membuat Konten Lebih Baik Lagi Dan Aku Lanjutin Di tanggal 22 Juli 2020 Aku Mendapatkan Jam tayang Sebesar Sekitar 100 Jam tayang Itu Tepatnya Aku Mendapatkan 3907 Jam tayang Wow Sangat Alhamdulillah Sekali Dan Di Situ Aku Sangat Bersyukur Karena Sempat Dapat 0 jam tayang Tapi Naik lagi Alhamdulillah Patut disyukuri Dan Di tanggal 23 Juli 2020 Aku Mendapatkan 3967 Jadi Aku Kenaikannya Cuma 60 Jam tayang Jadi Disini Aku Sedikit Banget Naiknya Alhamdulillah Banget Di tanggal 24 Aku Tuntas Monetisasi Tepatnya Aku Sudah 1000 Subscribe Dan 4000 Jam tayang Alhamdulillah Banget Dan Ini Aku Tunjukin Apa Namanya Rincian Dari Tanggal 9 Sampai Tanggal 24 Juli 2020 Nah Disini Aku Perkembangannya Sangat Ya Dari Bila Signifikan Tapi Bertahap Ada yang Naik 100 Ada yang Nggak Naik Tapi Aku Sangat Bersyukur Karena Apa Ya Aku Berproses Dari Mulai Aku Pesimis Sampai Rada Semangat Benar-benar Optimis Dan Sekarang Alhamdulillah Sudah Tembus Dan Aku Harap Dapat Apa Ya Namanya Di ACC Oleh Pihak Google AdSense Supaya Aku Mendapat Bayaran Dan Nantinya Aku Akan Membuat Konten Yang Gimana Ya Gaji Pemula Untuk Youtuber Iya Maksudnya Gaji Pertama Buat Youtuber Pemula Maksudnya Gitu Pasti Kalian Bertanya Tanya Kenapa Aku Bisa Naik Dan Pasti Kalian Bertanya Apakah Benar Itu Perhitungannya Ya Itu Benar Karena Aku Membuat Konten Itu Di Perhitungkan Jadi Bagi Kalian Youtuber Pemula Kalian Harus Diperhitungkan Per Video Itu Durasinya Berapa Menit Dan Kisaran Ditonton Oleh Penonton Itu Berapa Ratus Atau Berapa Puluh Atau Berapa Ribu Penonton Jadi Kalian Harus Pintar Pintar Dalam Matematika Oke Sekarang Kita Mulai Perhitungannya Jika Kalian Membuat Satu Konten Atau Satu Video Berdurasi Satu Jam Kalian Harus Mendapatkan 4000 View Atau 4000 Penonton Jadi Kalian Akan Lebih Cepat Dimonetisasi Dalam Jam Akan Tetapi Biasanya Orang Sudah Bosen Kan Masa Satu Jam Nonton Gitu Kan Jadi Langkah Lebih Baiknya Kalian Meminimalisir Dengan Cara Kita Potong Potong Videonya Atau Part Berdemi Part Jadi Lebih Gampang Untuk Ditonton Jadi Sehari Misalnya 10 Menit 10 Menit Itu Targetnya Berapa Orang Jadi Dalam Misalnya Mau Dalam Cepat Itu Sangat Mudah Akan Tetapi Aku Menggunakan Cara Yang Sangat Sangat Lama Jadi Mohon Maaf Jika Aku Tidak Menggunakan 4 Tipu View Jadi Buat Kalian Yang Sangat Pengen Cepat Mendapatkan Gaji Kalian Bisa Menggunakan Satu Video Atau Satu Konten Menggunakan Satu Jam Jadi Kalian Bisa Sekitar Satu Bulan Ya Bisalah Dalam 4000 View Kalau Mereka Menonton Secara Full Jadi Kalian Harus Bersemangat Dalam Pembuatan Satu Konten Satu Jam Untuk Mencari View Sebanyak Mungkin Karena Secara Ini Sangat Mudah Untuk Mendapatkan Gaji Tapi Kalian Harus Juga Punya Semangat Jiwa Yang Sangat Tinggi Karena Disini Dituntut Kalian Mencari View Yang Banyak Gitu Atau Dengan Cara Yang Kedua Kalian Bisa Memperhitungkan Dijadikan Menit Jadi Dalam 4000 Jam Tayang Kalian Bisa Mengalihkan 60 Jadi Dalam Menit Itu 240 Ribu Menit Kalian Bisa Membaginya Menjadi 100 Konten Jadi Kalian Satu Kontennya Kalian Harus Target 2400 Jam Tayang Untuk Setiap Harinya Akan Tetapi Kalian Harus Benar-benar Sama Seperti Cara Yang Pertama Kalian Harus Benar-benar Semangat Untuk Mencari View Jadi Dalam 2400 Jam Tayang Itu Harus Dalam Satu Hari Jadi Kalian Bisa Dimonetisasi Dalam 100 Hari Wow Sangat Mudah Kan Bagi Kalian Yang Punya Etos Kerja Yang Sangat Tinggi Boleh Dicoba Cara Yang Kedua Atau Cara Yang Kesatu Nah Disini Kalian Juga Bisa Menggunakan Cara Yang Ketiga Kalian Bisa Menggunakan Cara Yang Ketiga Yaitu Kalian Menonton 15 Jam Perharinya Jadi Kalau Dikalikan 365 Hari Kalian Bisa Mendapatkan Sekitar 5.475 Jam Tayang Wow Sangat Mudah Dan Cara Yang Ketiga Menurutku Itu Cara Yang Terbaik Karena Bagi Youtuber Pemula Untuk Mencari 15 Jam Tayang Perharinya Itu Sangat Sulit Sama Saya Saya Juga Jadi Kalian Harus Semangat Gitu Kan Dalam Membuat Konten Jadi Atau Kalian Bisa Hitung Hitung Sendiri Aja Ya Kalau Aku Menggunakan Sistem Minimal 10 Menit Dalam Satu Fountain Itu Dan Harus Mempunyai Berapa View Perharinya Harus Mempunyai Ratusan View Minimal Kalau Bisa Kalau Enggak Ya Sudahlah Syukurin Aja Kita Berusaha Sebaik Mungkin Dan Tetap Berdoa Jangan Lupa Karena Usaha Tanpa Doa Itu Adalah Hal Yang Sia Dan Akan Membasir Usahanya Karena Allah Akan Membantu Kalian Dalam Usaha Atau Tuhan Akan Membantu Kalian Dalam Usaha Jadi Jadi Kalian Bagi Yang Non Muslim Kalian Harus Tetap Berusaha Dan Berdoa Kepada Yang Maha Puasa Nah Gitu Caranya Perhitungannya Kalian Harus Pinter Dalam Matematika Jadi Kalian Dalam Perhitungannya Misalnya Target Satu Hari 15 Jam Atau Satu Konten Harus Satu Jam Apa Satu Konten Harus Satu Jam Dan Mempunyai 4000 Jam 4000 View Dan Itu Harus Menonton Full Atau Kalian Bisa Membagi Baginya Dengan Cara Satu Video Satu Konten Misalnya Dibagi Satu Jam Itu Dibagi Menjadi 6 Video Atau Gimana Terserah Kalian Dan Kembali Lagi Kepada Kalian Cara Menghitung Jam Tayang Dan Aku Udah Panjang Lebar Bercerita Tentang Pengalaman Dari Awal Sampai Akhir Mendapatkan Monetisasi Maksudku Dan Aku Berharap Kalian Mempunyai Semangat Jiwa Yang Sangat Tinggi Dan Tetap Berusaha Sekuat Kalian Dan Jangan Secara Instant Karena Secara Instant Itu Akan Merendahkan Mental Kalian Karena Dengan Secara Instant Kalian Akan Merendahkan Orang Juga Mental Kalian Juga Direndahkan Karena Semangat Juangnya Tidak Ada Jadi Semangat Untuk Bertahannya Juga Hanya Secara Instant Doang Oke Tetap Semangat Buat Kalian Yang Youtuber Pemula Jangan Patas Semangat Karena Usaha Akan Menghasilkan Tidak 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 Usaha Yang Sia Sia Gitu Maksudku Jadi Langsung Aja Penutupan Dan Terima Kasih Telah Menonton Di Channel Fana Nayyuk Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Dan See you Di video Selanjutnya Bye Bye